Setelah sempat dilepaskan karena dianggap kurang bukti, polisi kini mengejar tersangka pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Tangerang, Selatan, Banten. Tersangka diduga menganiaya istrinya yang sedang hamil hingga babak belur. Polisi yang pernah memeriksa pria berinisial BD atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga kini kembali mencari pria tersebut. Pria itu dilaporkan ke polisi karena diduga menganiaya istrinya yang tengah hamil 4 bulan hingga babak belur di rumah mereka di kawasan Serpong, Utara, Tangerang, Selatan, Banten, 12 Juli 2023. Ketika dilaporkan atas dugaan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, BD sempat diperiksa polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Namun polisi berdalik tidak menahan pria tersebut karena kurang bukti visum. Terhadap pelaku bukannya dibebaskan dari proses hukum karena tipiring atau tidak pidana ringan. Itu tidak benar. Jadi bahwa benar kasus tersebut merupakan tidak pidana murni berdasarkan pasal 44 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi perkaranya tetap lanjut. Tetap kita proses walau tersangka tidak ditahan. Keluarga korban ketakutan lantaran setelah peristua tindak kekerasan tersangka mengirimkan pesan suara berisi ancaman terhadap keluarga istrinya itu. Syawrin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten.